Intro Maraknya kasus aplikasi pinjaman online ilegal di dunia maya belakangan ini membuat Ketua MPR RI Bambang Susatio angkat bicara Pria yang akrab di Sapa Bamsud ini meminta Satgas Waspada Investasi untuk menindak tegas pinjol ilegal ini Menurutnya, berdasarkan data himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI terdapat ratusan laporan masyarakat dalam sehari terkait pinjaman online Wakil Ketua Partai Golkar itu meminta Bank Indonesia, OJK, Polri, Kominfo dan Kementerian Koperasi dan UKM memperkuat aturan untuk pemberantasan pinjol ilegal Apalagi terjadi kasus bunuh diri beberapa waktu lalu yang disebabkan terjeratnya masyarakat oleh pinjol Mudahnya masyarakat mengakses pinjaman online ilegal bukan semata karena kurangnya edukasi kepada mereka Melainkan juga lantaran lemahnya regulasi dan penegakan hukum yang menyebabkan pinjaman online ilegal masih leluasa melakukan operasinya Ujar Bamsud Data Otoritas Jasa Keuangan Peragustus 2021 sebanyak 172 pinjol ilegal diblokir Lebih dari 3.000 pinjol ilegal telah diblokir dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Menanggapi masalah ini, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk berantas pinjol ilegal Salah satu dukungan langkah ini datang dari Google, OJK bersama 12 kementerian dan lembaga bersama Satgas Waspada Investasi atau SWI bekerja sama dengan Google terkait persyaratan peredaran aplikasi pinjaman pribadi Google Play Store akan menghapus sejumlah platform pinjol ilegal di platform milik mereka Ruang gerak dari aplikasi pinjol ilegal akan semakin sulit Apalagi dengan persyaratan aplikasi pinjaman online harus menyertakan bukti perizinan dari OJK Kami mengapresiasi langkah yang sangat baik dari OJK, Kemenkominfo, dan juga Google dimana dengan kewajiban syarat lisensi ini akan membatasi ruang gerak pinjol ilegal dan ujungnya akan mengurangi fenomena gali lobang tutup lobang di masyarakat yang selama ini difasilitasi pinjol ilegal Ujar Direktur Eksekutif AFPI, Khusar Yansyah, Senin 23 Agustus 2021 Kedepannya, Khus berharap ekosistem peer-to-peer lending akan semakin kuat dengan payung hukum yang jelas Salah satunya melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Regulasi Khusus Fintech Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.